Halo semua, balik lagi bersama aku Ega di channel Wibnusantara, a.k.a. Telokaspo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan rekomendasi game yang bertemakan ninja, ya kurang lebih sama seperti Shinobi pada anime Naruto. Bagi yang belum tahu Naruto itu apa, sedikit gambaran singkat nih. Naruto adalah anime yang bertemakan tentang dunia ninja, dan ninja itu disebut sebagai Shinobi. Nah, Shinobi ini memiliki kekuatan unik pada setiap karakternya. Ia seperti bisa mengeluarkan elemen tanah, petir, udara, air, api, dan lain-lain. Jadi ya kayak mengeluarkan sihir dengan bentuk yang unik. Katon, yukamikaku! Oke, daripada banyak bahasi-bahasi, mendingan kita langsung menuju ke pembahasan. Dead Ninja Mortal Shadow Dead Ninja mengisahkan tentang seorang ninja yang tak biasa. Tak biasanya kenapa? Karena sepertinya si ninja ini sudah mati dan sepertinya hanya arwah bergentayangan aja. Karena ketika si ninja ini tertebas dan mati tuh terdapat sebuah efek rendangkan. Kan kalau mati tuh biasanya keluar darah dulu kan? Ya maksudnya ketebas gitu kan keluar darah. Nah ini malah langsung meledak. Dalam game ini kamu disuruh untuk membantai para samurai yang sedang berpatroli. Tapi secara sembunyi-sembunyi, ya mana ada ninja yang melakukan pembunuhan secara terang-terangan. Gagal dong jadi ninja. Freed Ninja Bisa dikatakan sebuah game jadul. Maksudnya jadul tuh game lama, namun grafiknya gak bikin sakit mata kok. Game ini bisa dimainkan untuk segala kalangan, baik dari bayi maupun usia lanjut. Karena tidak terdapat unsur kekerasan dalam anime-anime game Freed Ninja. Maka kebiasaan ngelas anime nih. Gamenya cukup simpel, yakni ketika buah muncul, kamu hanya perlu menebasnya dengan menggunakan tangan kamu. Maksudnya menggunakan jari. Baru deh ketembas di sring-sring gitu. Susah kalau menjelasinnya kalau mau main. Disini kamu bisa melihat variasi beberapa buah. Ya mungkin game ini bisa untuk mengedukasi anak-anak. Karena terdapat banyak sekali jenis buah, mulai dari stroberi, pisang, nanas, dan masih banyak lagi. Ninja Dash Bisa dikatakan game ini memiliki gameplay yang sangat simpel. Sangat simpelnya ya karena kamu hanya suruh untuk menghindari rintangan aja. Ya bagi kamu yang suka main game di Google Chrome pasti tau lah. Emang di Google Chrome tuh game apaan? Itu loh kalau internet kita offline, kalau gak salah tuh namanya Dinosaurus atau T-Rex. Ya ketika tidak ada koneksi internet tuh, gamenya akan muncul di Google Chrome. Yang penting karakter dalam game Ninja Dash ini adalah sebuah ninja. Atau dengan kata lain sebuah Shinobi. Seorang Shinobi. Ninja Lagi-lagi game yang sangat simpel seperti Ninja Dash. Seperti yang bisa dilihat bahwa pada game ini, kamu hanya disuruh untuk melompat ke kanan dan ke kiri untuk menghindari serangan ninja lainnya. Tidak hanya ninja aja, melainkan ada beberapa burung dan monster yang akan menghalangimu menuju ke puncak. Overdrive Ninja Shadow Revenge Mengisahkan tentang seorang ninja, ya bukan seorang sih kayaknya. Soalnya terlihat seperti robot ninja, ya mungkin semacam Iron Man yang pindah profesi menjadi ninja. Tenggap aja ini masih orang ya. Mengisahkan tentang seorang ninja yang memiliki tubuh seperti robot atau Iron Man. Dimana latar waktu game ini tuh sepertinya di masa depan. Dimana teknologi sudah sangat berkembang dan salah satunya muncul sebuah robot ninja. Disini entah gimana ceritanya dan punya masalah apa, namun si karakter utama ini dihadang oleh beberapa robot ninja lainnya. Yang mungkin karena terdeteksi sebagai ancaman, biasa aja si Iron Man ini menjadi pemberontak. Hmm, main aja deh. Number 6 Shadow Fight 3 atau 3 Salah satu game yang sangat direkomendasikan karena memiliki grafis yang sangat bagus, namun ukurannya sangat kecil. Shadow Fight 3 adalah sebuah game yang mengisahkan tentang ninja, ya bukan ninja sih, tapi samurai. Mengisahkan tentang seorang samurai yang ingin menghentikan fenomena kegelapan, berupa bayangan jahat yang ada di sebuah wheel. Namun dalam upaya untuk menghentikan itu, tiba-tiba ia dihadang oleh para ninja lainnya, yang dimana mungkin juga ingin menghentikan fenomena kegelapan itu. Tapi tunggu, kayaknya sih bukan menghentikan fenomena kehancuran deh, melainkan untuk mengambil kekuatan bayangan yang tersegel pada suatu benda gitu lah. Number P2 Stickman Revenger 3 atau 3 Bisa dikatakan stickman Revenger 3 ini juga sama lah, maksudnya simple. Menghadirkan sebuah gameplay statis, maksudnya tuh jalannya lurus terus, gak bisa belok kanan-belok kiri, cuma atas ke bawah dan lurus terus. Yang dimana pada game ini kamu disuruh untuk membunuh ninja yang ada. Tidak hanya ninja aja, melainkan ada beberapa monster yang perlu untuk dibasmi. Yang intinya semua game ninja di atas tuh memiliki konsep cerita untuk membahasmi, kecuali Freed Ninja loh ya. Soalnya ya, eh, tapi kan itu membahasmi buah juga ya. Bagi yang pengen download gamenya atau pengen tau daftarnya lebih lengkap, bisa berkunjung di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Oke mungkin itu aja 7 rekomendasi anime, anime mulu anjing, 7 rekomendasi game yang bertemakan ninja. Bagi kamu yang pengen ngasih saran besok mau bahas apa atau bahas game apalagi, bisa mengirimkan via DM Instagram di etakwega. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay gerat and keep kalem. Akhir kata, sampai jumpa. Sonsa karasimimoyasasisani, jibune shisa o shikanari, mayoni kagalat, yeko gigi, deje kagalat.